Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Gun Aksara Langsung saja tanpa berbahasa basi disini saya sudah siapkan wadah Masukkan Nutrijil Plain ukuran 10 gram Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir Jika suka manis boleh ditambah Lalu diaduk-aduk terlebih dahulu supaya gula dan bubuk nutrijilnya tercampur rata Setelah tercampur rata kita masukkan 400 ml air matang Air putih matang Kemudian kita tambahkan pewarna Disini saya menggunakan warna kuning Teman-teman bisa menggunakan warna apa saja terserah sesuai selera Setelah tercampur rata kita pindahkan ke atas kompor Ini dimasak menggunakan api sedang Sambil mengaduk buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya terima kasih Ini sudah mulai mendidih Jangan dulu dimatikan kompor kita tunggu sampai benar-benar mendidih dulu ya Nah ini sudah benar-benar mendidih kita matikan kompor Adonannya mulai turun kembali ini harus tetap terus diaduk supaya uap airnya berkurang Kita aduk-aduk terus Setelah dirasa dingin kita siapkan wadah Teman-teman bebas mau wadah seperti apa Lalu kita tuangkan semuanya Sambil menunggu adonannya mengeras disini saya mau siapkan adonan esnya Masukkan 2 sendok makan maizena 5 sendok makan gula pasir 600 ml air putih Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata adonan maizena Setelah tercampur rata kita pindahkan ke atas kompor Seperti biasa ini dimasak menggunakan api kecil Sambil terus-terus diaduk supaya tidak menggumpal Setelah dirasa cukup matang kita angkat Disini saya sudah siapkan susu denko putih Ukurannya 27 gram Kita masukkan ke dalam adonan tadi Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Ini harus benar-benar tercampur rata ya Supaya nanti tidak ada yang menggumpal Kita sisihkan terlebih dahulu Ini adonan yang tadi ya sudah mulai keras Ini bisa dipotong-potong Saya disini akan membentuk pola dadu Teman-teman bisa langsung seperti saya Dipotong-potong seperti ini Atau dipakai tangan juga bisa Ini harus dipastikan ukurannya kecil-kecil ya Supaya tidak susah masuk ke plastik esnya nanti Kemudian kita ambil adonan es yang tadi Setelah itu kita masukkan nutrijelnya Kemudian ini diaduk-aduk supaya tercampur rata Jadi tidak ada yang menggumpal antara satu sama yang lainnya Tidak ada yang menempel Setelah dirasa cukup tercampur Kemudian kita masukkan ke plastik esnya Ini saya menggunakan corong Supaya lebih praktis Lakukan semuanya sampai selesai Dan ini hasilnya Ini hasilnya saya mendapatkan 25 bungkus Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas ya Supaya beku Dan ini hasilnya setelah beku Cantik sekali Kita coba dulu ya Oh kelihatan ini ada teksturnya Hmm rasanya juga mantap Kenyal-kenyal gimana ya Rasa susunya juga terasa Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton